Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu Para PNS, TNI, Polri Maupun para pensiunan Semoga dalam keadaan sehat walafial Tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya Dan semoga Bapak Ibu selalu sukses Salam jumpa kembali dengan saya Dari channel Praidno Berbagi Akan membagikan informasi yang terbaru dan bermanfaat Pada video kali ini Saya hadir untuk menyampaikan informasi Untuk para tenaga honorer ini Informasi penting dari BKN Dimana BKN telah memberikan keputusan Keputusan final BKN Dua golongan tenaga honorer ini Paling beruntung dalam Pengangkatan P3K tahun 2024 Nah seperti apa Informasi selengkapnya Mari kita Simak bersama ya Agar Bapak Ibu Para tenaga honorer bisa Mendapatkan informasi yang sangat penting ini Dan bisa diperhatikan Sebelumnya Silahkan Bapak Ibu Untuk memberikan Subscribe Like Isi komentarnya Terlebih dahulu Mari kita Simak bersama Informasi Tentang Keputusan Final BKN Dua golongan tenaga honorer ini Paling beruntung Dalam pengangkatan P3K tahun 2024 Nah siapa Golongan yang paling beruntung Ya untuk diangkat Menjadi P3K tahun 2024 Silahkan Bapak Ibu Simak video ini Tidak selesai Baik dari Lengkong Bandung Ya Dotcom ya Keputusan final Badan Kepegawaian negara BKN Dua golongan tenaga honorer ini Paling beruntung Dalam pengangkatan P3K tahun 2024 Nah saat ini Tenaga honorer Sedang menghitung hari Ya bisa Degar diangkat Menjadi P3K Sesuai dengan Namanat yang tercantum Di dalam Undang-Undang SN 2024 2023 ya Dimana Batas Pengangkatan Atau penataan Tenaga honorer ini Adalah Sampai Desember 2024 Nah Berdasarkan ini ya Maka Pemerintah berusaha Untuk bisa Segera menyelesaikannya Nah untuk para Tenaga honorer Ya bersiap-siaplah ya Untuk bisa Segera diangkat Menurut Undang-Undang SN Nomor 20 Tahun 2023 Pengangkatan Menjadi P3K Merupakan Salah satu Upaya Yang dilakukan Pemerintah Dalam menyelesaikan Masalah Penataan Tenaga honorer Berdasarkan Namanat yang Tercantum Di dalam Undang-Undang SN Nomor 20 Tahun 2023 Penataan Tenaga honorer Wajib diselesaikan Paling lambat Pada Desember 2024 Nah tentu saja Ada ketenangan ya Untuk Bapak Ibu Yang sudah terdata ya Di database BKN Tentu saja Sebelum Desember 2024 Bapak Ibu sudah Menyandang Ya status Sebagai Tenaga SN Ya P3K Maupun PNS Abdullah Aswar Anas Ya Menteri PAN Men PAN ERB Mengungkap Bahwa Tenaga honorer Akan melalui Tahap tes Seleksi Untuk bisa Diangkat Menjadi P3K Tahun 2024 Kandati demikian Men PAN ERB Menghimbau Kepada Tenaga honorer Untuk tidak Khawatir Dengan Adanya Tahap tes Seleksi Pada Pengangkatan P3K Tahun 2024 Jadi ada Jangan Kekhawatiran Ya Ada Kekhawatiran Di dalam Pengangkatan Ini Apalagi Seleksinya Ya Dikutip Dari Laman DPR .go .id Pada Sabtu 7 September 2024 Men PAN ERB Menekankan Bahwa Tahapan Tes Tahap Tes Dilakukan Oleh Tenaga Honorer Pada Pengangkatan PDKK Hanya Sebarat Formalitas Saja Jadi Bapak Ibu Ini ada Bocorannya Dari Men PAN ERB Bahwa Tes Seleksinya Hanya Formalitas Karena Sebanyak 1,7 Juta Honorer Itu Akan Mendapatkan NIP PDKK Kalaupun Tes Itu Hanya Formalitas Saja Ini Ungkap Dari ANAS As 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 Yang As Selaku Men PAN ERB Nah Itu Tentu Saja Ini Tidak Tidak Asal Ngomong Tetapi Ini Sudah Menjadi Keputusan Haryono Dwi Putranto Selaku PLT Kepala Badan Kebahagiaan Negara PKN Juga mengungkap golongan tenaga honorer yang paling beruntung Dalam pengangkatan P3K tahun 2024 Dilansir dari Kepala PLT Kepala Badan Kebahagiaan Negara PKN Mengatakan bahwa terdapat dua golongan tenaga honorer Yang diprioritaskan pada pengangkatan P3K tahun 2024 Dua golongan tenaga honorer yang paling beruntung Dalam pengangkatan P3K tahun 2024 Yaitu mereka yang berstatus sebagai Nah ini ya Inilah prioritas yang beruntung ya Akan pengangkatan P3K tahun 2024 Apakah Bapak Ibu termasuk? Silahkan simak ini Yang pertama tenaga honorer kategori 2 atau THK2 Yang terdaftar dalam kerajaan database Badan Kebahagiaan Negara atau PKN Dua, pegawai non-ASN atau tenaga honorer yang bekerja pada instasi pemerintah Pada kepingangkatan P3K Tenaga honorer wajib lolos Verifikasi dan validasi data di Badan Kebahagiaan Negara PKN Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 Pasal 66 Di mana penataan tenaga honorer Yaitu termasuk verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berpenang Demikian ya informasi mengenai dua golongan tenaga honorer ini Paling beruntung dalam pengangkatan P3K tahun 2024 Sesuai keputusan BKN Demikian ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu para tenaga honorer ya Dan selalu optimis Semoga Bapak Ibu diangkat ya di tahun 2024 ini Dan kita selalu berdoa, berharap, dan yakin ya Percaya kepada pemerintah akan janjinya ya Karena ini sudah diatur dalam pasal Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN Di mana batas pengangkatan ya Untuk tenaga honorer penataan menjadi P3K Itu batas waktunya hingga Desember 2024 Semoga ini bisa terlaksana dan Bapak Ibu semuanya diangkat ya Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai Jangan lupa dukung channel Prenno Berbagi Dengan cara subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini Aktifkan notifikasinya ya Agar Bapak Ibu bisa mendapatkan video-video terbaru Informasi-informasi terbaru dan terkini Terima kasih Atas perhatiannya mohon maaf ya Bapak Apabila ada kesalahan Sampai jumpa kembali Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih